Ada di rumah, 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 rumah 13 siswa kelas 1 di SDN 2 Cempaka, Kota Banjarbaru tetap fokus mengikuti bata pelajar yang diajarkan guru bahkan lebih bebas dalam berinteraksi dengan guru untuk melakukan tanya-jawab sehingga bisa cepat memahami pelajaran DBK pula di kelas 2 dan kelas 3 Sekolah yang dekat dengan Sekolah Calon Bintara ITNI Angkatan Darat Gunung Kupang ini hanya memiliki siswa dalam jumlah belasan disebabkan jauh dari permukiman penduduk serta persoalan pandemi COVID-19 2 tahunan Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ada 13 sekolah dasar negeri lainnya yang tersebar di Kota Idaman keterisian siswa di kelas 1 di bawah syarat minimal 28 siswa Untuk rombel, jadi untuk penghidupan rombel itu adalah jumlah kalau kami kan sampai SMP ya kewenangan di Dinas Pendidikan Kota sampai SD SMP angka rombel kita sangat bagus yaitu di angka 92% yang artinya bahwa jumlah demand dan suplenya masih terpenuhi nah yang jadi masalah ini sebenarnya sebarannya sebaran rombel tersebut lalu kita kadang-kadang menemukan ada sekolah yang sepi peminat karena memang sekolahnya terlalu jauh dengan pemukiman dan beberapa faktor-faktor lain ini yang tetap menjadi perhatian kami juga kami lihat ada beberapa sekolah yang sepi ini karena kultur ya kultur masyarakat yang masih mempercayakan anak-anak untuk sekolah madrasah jadi ini menjadi tantangan lah bagi kita semua menurut karistik Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo dari hasil kajian dilakukan di Dinas Terkait hal itu disebabkan beberapa faktor yakni pandemi COVID-19 sekolah jauh dari pemukiman penduduk bahkan ada yang terdampak pengembangan Bandara Samsudinor Banjarbaru dan pihak yang tengah melakukan kajian untuk mengatasi permasalahan tersebut kendali minim terhadap penderita Buta Aksara Distrik Banjarbaru melakukan monitoring terhadap 800 lebih anak putus sekolah dan 600-an anak dropout atau sekitar 6% dari anak usia sekolah agar tidak menjadi Buta Aksara Teresi Tompuduta TV, Banjarbaru